Anggota DPD DKI Jakarta mendesak agar sejumlah tiang panjang proyek monorel yang mangkrak untuk dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan agar bekas proyek itu tidak mengganggu estetika Ibu Kota. Diketahui sejumlah titik di Jakarta terpasang tiang-tiang panjang yang berdiri sejak 2007 lalu. Permintaan ini disampaikan oleh anggota DPD DKI Jakarta Komisi A, Lukmanul Hakim, saat dikonfirmasi pada Jumat 23 Oktober. Menurut Hakim, tiang-tiang panjang yang berdiri tersebut terlihat tidak nyaman dipandang. Lebih ada beberapa tiang yang bersinggungan dengan proyek LRT Jabodetabek di wilayah Jalan Rasuna Said. Hakim mengatakan pembongkaran harus ditanggung oleh pengembang proyek monorel, bukan dibayar oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI sebelumnya juga sudah meminta agar tiang-tiang monorel yang mangkrak segera dibongkar. Pasalnya, keberadaan tiang-tiang tersebut dinilai mengganggu keindahan kota. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta saat itu, Seh Fuloh mengatakan, setelah mengirim surat pemutusan kerjasama dengan PT.JM, pihaknya meminta agar tiang monorel yang mangkrak segera dibongkar. Terlebih lagi, tiang-tiang itu dibangun tanpa menggunakan dana dari APBD ataupun APBN. Dengan demikian, pembongkaran tidak akan merugikan negara. Sementara itu, Direktur Utama PT. Jakarta Monorel, Sukmawati Syukur mengatakan, tiang-tiang monorel tersebut sudah disita oleh PT. Adikarya. Dengan demikian, yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran adalah PT. Adikarya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!